Dendam iblis ribu wajah jilid satu. Prolog. Tiada bintang, tiada rembulan, tiada suara apapun. Gelap. Apapun tidak terlihat, pegunungan yang senyap, di tengah malam yang pekat. Tiba-tiba sekilas cahaya melintas di atas langit. Daerah pegunungan yang sunyi tersorot sekejap. Eh, apa itu? Sesosok bayangan hitam sedang merayap di tengah pegunungan. Apa yang sedang dilakukannya di tengah malam sesunyi ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang terdengar hanya suara hembusan angin yang sepoi-sepoi diiringi suara nafas yang tersengal-sengal. Kedua macam suara itu lebih mirip keluhan yang tragis, membayangkan gelombang badai yang akan melanda dunia persilatan di kemudian hari. Dari kilasan cahaya tadi, dapat terlihat bahwa usia orang itu paling banter baru menginjak dua belasan. Di atas kepalanya terdapat sedikit jambul, wajahnya bersih dan tampan. Dengan menggertakan giginya, dia memanjat terus. Meskipun susah payah, tapi tampaknya tekat bocah ini keras juga. Sedikit demi sedikit dia merayap ke atas. Pegunungan ini sangat terjal. Banyak terdapat batu-batu yang tajam. Belum lagi jurang yang dalam. Kalau melihat dari atas bebatuan yang runcing itu akan tampak bagai bilahan-bilahan pedang. Bocah itu rasanya tidak mengerti ilmu silat. Baru sampai pertengahan saja telapak tangannya sudah penuh dengan luka sehingga darah mengalir dengan deras. Bahkan pada tempat di mana tangannya bertumpu, terlihat bekas jejak darah yang ditinggalkannya. Betapa mengenaskan melihat kebulatan tekat bocah tersebut. Tapi dia sama sekali tidak menyerah. Giginya digertakan semakin erat. Ia sampai menggigit bibirnya sehingga berdarah. Dia mempertahankan diri sekuat kemampuannya. Setindak demi setindak dia terus mendaki daerah alam yang berbahaya. Setiap waktu ada saja kemungkinan maut mengintai. Didakinya terus pegunungan itu meskipun dia sendiri tidak tahu apakah dirinya masih sanggup atau tidak. Angin pegunungan berhembus kencang, membuat pakaiannya yang sudah koyak di sana-sini berkibaran. Terdengar suara dari kibaran bajunya yang terhempas-hempas. Dia tidak merasa kedinginan. Keringat menetes dengan deras dikeningnya. Nafasnya semakin memburu, dia masih seorang bocah cilik. Dia juga tidak mempunyai tenaga seperti sebuah mesin. Baru setengah perjalanan dia sudah merasakan tubuhnya letih sekali, urat-uratnya terasa seperti mengencang dan hampir putus. Namun demikian di dalam hatinya dia punya niat besar yang mendukung apa yang dilakukannya, perasaan gentarnya pun sirna dan tekadnya semakin membara. Dia paham sekali bahwa masih banyak urusan yang harus diselesaikannya. Dia sadar masih panjang perjalanan hidup yang harus ditempuhnya. Tanpa memperdulikan segala bahaya yang mungkin akan dihadapinya, dia terus mendaki menuju puncak gunung tersebut. Sebetulnya, apa yang hendak dilakukannya? Rupanya puncak pegunungan ini merupakan tempat suci sebuah perkumpulan yang bernama Tijang Pang yang sangat disegani dunia Kangong. Sebuah goa tua yang terdapat di bagian paling puncak merupakan tempat bersemayamnya jenazah-jenazah para leluhur perguruan tersebut. Pada suatu hari, tanpa sengaja bocah ini menolong seorang tua tanpa nama yang sedang terluka parah. Sebelum menutup mata, orang tua ini sempat memberikan sebuah kitab yang mengandung pelajaran keromarias wajah. Orang tua ini juga memberitahukan kepadanya tentang kuburan para leluhur Tijang Pang ini. Ternyata setiap pangcu generasi demi generasi, apabila sudah mengetahui bahwa ajalnya telah dekat, harus mengikuti peraturan perkumpulan mereka, yaitu masuk ke dalam goa tua tersebut untuk menunggu kematian. Meskipun ada pangcu-pangcu yang mati dalam pertarungan ataupun musibah lainnya, mayat mereka juga harus dibawa oleh beberapa orang murid Tijang Pang tersebut dan dimasukkan ke dalam goa. Bahkan beberapa murid yang terpilih untuk membawa mayat pangcu mereka ke dalam goa, juga tidak boleh kembali dalam keadaan hidup-hidup. Ini merupakan peraturan Tijang Pang yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tentu saja setiap pangcu yang mati pasti mempunyai benda-benda pusaka kesayangan mereka yang dibawa sekalian agar dapat dikuburkan bersama jenazah mereka nanti. Benda-benda pusaka tersebut terdiri dari berbagai macam jenis. Ada pedang pusaka, ada senjata rahasia yang mereka gunakan semasa hidup. Tidak sedikit yang melukiskan ilmu-ilmu andalannya di dinding goa sambil menunggu kematian. Sejak Tijang Pang didirikan, jumlah pangcu yang menjabat perkumpulan tersebut seluruhnya sudah berjumlah 64 angkatan. Otomatis goa tua itu menjadi semacam tempat harta pusaka perkumpulan tersebut. Akhirnya tempat itu juga menjadi daerah terlarang bagi umat bulim dan tempat suci yang tidak boleh diinjak oleh para murid Tijang Pang sendiri. Siapapun yang ketahuan naik ke puncak gunung itu pasti akan mendapat hukuman mati. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang diketahui oleh semua orang di dunia kangung. Tetapi tujuan bocah ini naik ke atas puncak gunung tersebut justru untuk menyelingap ke dalam goa dan mencuri belajar ilmu Tijang Pang yang sakti. Dia tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Kalau dia datang secara terang-terangan tentu dalam sekejap saja dia sudah ketahuan oleh para penjaga pegunungan itu, yang kebanyakan berilmu tinggi. Itulah sebabnya dia memilih waktu malam hari dan mengambil jalan memutar yang jauh lebih berbahaya agar jejaknya tidak sampai kelihatan. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini dia sedang mengadakan pertaruhan dengan nyawanya sendiri dia terus mendaki sedikit demi sedikit. Ketika tenaganya mulai terkuras habis, matanya terasa berkunang-kunang dan keempat anggota tubuhnya bagai menjadi kaku, dan dia merasa tidak sanggup meneruskan lagi, dia berhenti dahulu untuk beristirahat. Angin malam masih meneru-deru. Di sekitar hanya ada kesunyian yang menemani. Dalam kegelapan seperti ini, yang terdengar hanya nafasnya yang tersengal-sengal. Dia tahu sekarang ini dia sudah meninggalkan kaki gunung sejauh ratusan depa. Apabila dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah, mungkin dia akan jatuh pingsan saking takutnya. Oleh karena itu, dia tidak berani melirik sedikitpun. Dengan menggenggah merat-rat batu-batu yang bertonjolan, dia mengatur nafasnya sesaat sebelum mulai mendaki lagi. Setelah berdiam diri sekian lama, tiba-tiba terdengar suara gumaman yang tidak jelas dari mulutnya. Tan Ki, oh Tan Ki. Kau tidak boleh putus asa. Dakilah terus. Di atas puncak gunung ini ada berbagai macam kepandayan yang kau dambakan. Semuanya dapat membuat cita-citamu terkabul. Kelakau akan menjadi orang yang terkenal. Namamu akan menggetarkan dunia kangung. Kau bisa belajar silat yang tinggi sehingga kau dapat membalas dendam dengan kedua tanganmu sendiri. Teringat akan dendam kematian ayahnya tiba-tiba darah dalam tubuhnya seperti menggelegat. Semangatnya bagai terpacu seketika. Rasa sakit pada telapak tangan dan pegal-pegal di sekujur tubuhnya seperti sirna tertiup angin malam. Betul. Dia ingin membalas dendam. Dia harus membunuh 48 orang musuhnya. Satu pun tidak boleh dibiarkan hidup. Maka dari itu, dia segera menghimpun seluruh kekuatannya. Dengan tekat yang membara dia mulai mendaki lagi. Dengan susah payah dia naik setindak demi setindak. Di dalam hatinya dia terus berseru. Naik. 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 Naik bagian is 10 tahun kemudian. Dunia Kangho yang selama ini tenang dan damai tiba-tiba saja dilanda gelombang badai yang dasyat. Seorang Al Gojo muncul entah dari mana. Persis seperti malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang yang dipilihnya. Siapa namanya, tidak ada seorang pun yang tahu. Asal-usulnya, terlebih-lebih tidak ada yang tahu. Belum pernah ada seorang pun yang sempat melihat wajahnya yang asli. Ilmu silatnya yang tinggi sulit diukur dan keahliannya dalam merias wajah disadari oleh setiap orang. Tiba-tiba dia muncul sebagai seorang kakek-kakek tua. Kemudian beberapa hari kemudian, dia berubah menjadi seorang pemuda belasan tahun. Datang tanpa bayangan, pergi pun tidak meninggalkan jejak. Orang yang berbentrok dengannya, mati satu per satu. Orang yang tidak ada urusan apa-apa dengannya juga mengandung perasaan was-was. Tetapi setiap kali dia muncul, di samping mayat yang telah dibunuhnya pasti terdapat tulisan yang berbunyi. Cian Bin Moong alias iblis seribu wajah dalam jangka waktu yang pendek, yakni tiga bulanan, tokoh-tokoh bulim yang mati di tangan Cian Bin Moong sudah berjumlah dua puluhan orang. Jumlah ini sebetulnya tidak dapat dibilang terlalu besar. Yang mengejutkan justru setiap korbannya merupakan tokoh yang mempunyai nama besar di masa itu. Hal inilah yang membuat perasaan tokoh-tokoh Kang Hoong lainnya menjadi kalut. Ti Chiang Pang yang selama ini sangat disedani ikut terguncang mendengar kemunculan orang ini. Belum lagi lima partai besar lainnya. Bahkan para tokoh yang bergerak sendiri-sendiri tanpa ikatan dengan perguruan manapun ikut ramai membicarakan kemunculan orang ini yang sedemikian tiba-tiba. Mereka semua merasa was-was. Jangan-jangan besok adalah giliran mereka untuk menerima kematian. Hal ini seperti hari-hari menjelang kiamat bagi tokoh-tokoh dunia Kang Hoong. Cian Bin Moong Cian Bin Moong Asal nama ini muncul, pasti ada mayat yang bergelimpangan. Kehadiran orang ini bagaikan angin topan yang memporak-porandakan seluruh bulim, menyiutkan nyali setiap tokoh yang namanya agak terkenal. Dari setiap korban yang jatuh, dapat dibuktikan bahwa sasarannya adalah orang-orang yang mempunyai nama cukup besar di dunia Kang Hoong. Dalam waktu tiga bulan saja, dia sudah membuat dunia bulim menjadi sebuah tempat yang mengerikan dan seolah tiada lagi wilayah yang aman untuk bersembunyi. Sasarannya pun berbeda-beda. Kadang terdengar korbannya ada di daerah selatan, kemudian tiba-tiba di daerah utara pun terjadi hal yang sama. Semua ini membuat orang menduga-duga, apa sebetulnya alasan Cian Bin Moong membunuh orang-orang yang kadang-kadang tidak ada kaitannya sama sekali. Akhirnya, pada suatu malam yang berangin kencang dan tiada rembulan, gelombang badai yang melanda dunia bulim ini pun mencapai puncaknya, kota Tualokyang. Di tengah malam yang mencekam, seharusnya orang-orang sedang terlelap dalam mimpi. Tapi di utara kota itu terdapat sebuah gedung yang megah dan saat ini tampak dua buah lentera besar tergantung tinggi. Tampak bayangan manusia tidak henti-hentinya memasuki gedung rumah tersebut. Hal ini membuat orang menduga-duga. Kalau keluarga ini bukan sedang berkabung atau mengadakan pesta besar-besaran, tentu ada urusan penting yang sedang berlangsung. Tepat pada saat itu, tampak dua sosok bayangan melesat bagai angin dan berhenti di depan pintu gerbang gedung megah tersebut. Meskipun di dalam gedung ini terlihat orang-orang hilir mudik dengan sibuk. Tetapi di depan pintu gerbangnya justru sunyi seakan tidak sedang berlangsung apa-apa. Tidak tampak seorang penjaga pun di depan pintu gerbang tersebut. Metu kedua orang ini mengedar sekilas. Wajah keduanya langsung tertegung di bawah cahaya lentera yang suram. Tampak bahwa kedua orang ini merupakan pasangan yang aneh, yang satu bertubuh tinggi sedangkan yang lainnya pendek sekali. Mereka berdiri berendangan. Orang yang berdiri di sebelah kiri berdandan seperti pelajar. Wajahnya agak pucat. Tampangnya biasa-biasa saja, sulit menentukan berapa usia orang itu yang sebenarnya. Tangan kanannya mengibaskan sebatang kipas dengan perlahan-lahan. Gayanya santai sekali. Sedangkan orang yang di sebelahnya sangat pendek. Tinggi kepalanya hanya mencapai pinggang si pelajar tadi. Tubuhnya gemuk. Raut wajahnya bulat dan warnanya merah sekali. Dari sepasang matanya yang sipit memancar sinar tajam seperti kilat. Tiba-tiba dari dalam gedung terdengar suara teriakan, Ciong San Suang Siu tiba kata-kata itu saling bersahutan sehingga sampai ke dalam gedung. Kewibawaan yang diperlihatkan ternyata tidak dapat dipandang ringan juga. Tidak lama kemudian terdengar suara sahutan dari dalam yang sambung menyambung sampai keluar seperti sebelumnya. Silahkan masuk melihat keadaan ini, alis kedua orang tersebut tanpa terasa terjungkit ke atas. Wajah mereka menyeratkan perasaan kurang senang. Bukan saja kedua orang ini merupakan tokoh yang sudah terkenal, Bahkan nama mereka pun tidak berada di sebelah bawah cuan rumah itu sendiri yakni Buti Sien Kiam alias si pedang sakti tanpa lawan Liu Seng. Orang itu sudah mengirimkan undangan kepada mereka berdua. Seharusnya tidak perlu begitu banyak lagak sampai-sampai mempersilahkan mereka masuk hanya dengan dua patah kata saja. Seandainya mereka masuk begitu saja, bukankah mereka akan kehilangan pamor? Tetapi orang sudah mengirimkan undangan, biar bagaimanapun niatnya baik. Untuk sesaat, kedua orang itu merasa bimbang. Masuk salah, tidak masuk mereka sudah sampai di depan pintu. Sedangkan gengsi mereka mempertahankan diri agar jangan masuk begitu saja. Justru ketika mereka sedang diselimuti keraguan itulah, tampak seorang lawok anke, kepala pelayan, keluar dengan tergopoh-gopoh kemudian membungkukan tubuhnya memberi hormat. Majikan hamba sedang melayani tamu sehingga tidak dapat menyambut dari jauh. Harap jiwi tolaya dapat memaklumi. Silahkan masuk. Silahkan masuk sapanya sambil tersenyum simpul. Terdengar suara dengusan dari hidung si gemuk pendek. Bibirnya mengulung seulas senyuman dingin. Mungkin tamu yang ditemani Li Uloji lebih terkenal dan mempunyai nama yang lebih besar dari kami dua bersaudara, sindirnya tajam. Kata-kata ini sungguh belak-belakan. Wajah lawok anke tadi sampai merah padam. Dengan wajah ketakutan kembali ia membungkukan tubuhnya dalam-dalam, tidak, tidak. Apabila jiwi tolaya masuk ke dalam tentu akan mengerti sendiri, dia langsung mengulapkan tangannya mempersilahkan kedua tamu tersebut. Orang gemuk pendek tadi mendengus sekali lagi. Dia melangkahkan kakinya lebar-lebar berjalan ke dalam gedung. Setelah melewati tiga buah ruangan, mereka sampai di sebuah raula yang besar sekali. Kedua orang itu memandang ke sekeliling sekejap. Tanpa sadar keduanya menjadi tertegun. Tampak di dalam maula tersebut telah dipenuhi tamu-tamu sejumlah 4-50 orang. Di antara orang-orang itu ada sebagian yang mereka kenal. Ada sebagian lagi yang jumpa pun belum pernah. Tetapi sebagian besar yang mereka kenal merupakan tokoh-tokoh ternama yang telah menggetarkan dunia persilatan pada zaman itu. Setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba dalam hati keduanya segera merasa bahwa urusan malam ini pasti genting sekali sehingga begitu banyaknya tokoh terkemuka yang berkumpul di dalam gedung ini. Hawap pembunuhan yang tebal bagai memenuhi seluruh raula tersebut. Pada wajah setiap orang tampak ketegangan yang berusaha ditutup-tutupi. Suasananya juga sangat mencekam. Tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap dengan santai. Tiba-tiba Buti Sin Kiam Liusen yang duduk di kursi tuan rumah tampak berdiri dan tertawa lebar. Jiwi pasti sudah menunggu agak lama. Silahkan duduk katanya. Baru saja ucapannya selesai, dari luar berkumandang lagi suara sahutan yang sambung-menyambung seperti tadi. Tian Tai Tiao Siu, tukang pancing dari Tian Tai, tiba cepat persilahkan kata Liusen segera berganti haluan. Tenaga dalam orang ini cukup tinggi juga. Begitu suaranya keluar, terdengarnya seperti gendang yang bertalu-talu dan bergema ke seluruh raula tersebut. Kemudian seorang laki-laki bertubuh tegap yang berdiri di bagian pintu segera mengikutinya berteriak, cepat persilahkan masuk suara sahutan itu pun kembali sambung-menyambung sampai ke depan pintu gerbang. Hal inilah yang membuat suasana yang tegang itu mengandung keseriusan dan kewibawaan yang dalam. Saat itu Cheong San Suang Siu baru tahu, Liusen menemani setian banyak tamu. Otomatis dia tidak sempat menyambut setiap tamu dan mengantarkannya ke dalam. Setelah tahu apa sebabnya Liusen tidak menyambut mereka sendiri, keduanya tidak marah lagi. Pada dasarnya kedua orang itu memang merupakan pendekar-pendekar yang gagah dan berhati lapang. Mereka malah tertawa terbahak-bahak menanggapi kesalahpahaman perasaan mereka sendiri. Setelah tertawa-tawa Cheong San Suang Siu pun duduk di kursi yang masih kosong. Sambil menyapa beberapa orang kenalan mereka, otak keduanya terus memikirkan kejadian yang akan mereka hadapi malam ini. Rupanya Buti Sien Kiam Liusen adalah seorang tokoh tua di dunia perselatan. Nama besarnya telah berkumandang di mana-mana. Tetapi selama belasan tahun ini, dia telah mengasingkan diri dan tidak turut campur lagi dalam urusan dunia kangung. Tiba-tiba tiga bulan yang lalu, dia mengirimkan surat undangan kepada para sahabat lamanya yang sealiran agar berkumpul di gedung rumahnya malam ini. Hal ini membuktikan bahwa ada urusan penting yang ingin disampaikannya kepada mereka semua. Sementara itu, dari halaman luar berjalan masuk seorang yang bertubuh tinggi kurus. Kepalanya ditutup di sebuah topi pandan. Orang ini tidak asing bagi para hadirin yang ada dalam maulah tersebut. Karena dialah Tiantai Tiao Siu yang tersohor. Nama asli orang ini adalah Kok Hawa Hong. Sebagai tuan rumah, Liusen cepat-cepat bangkit dari tempat duduknya dan menyambut. Kok Heng telah menempuh jarak ribuan Liusen untuk memenuhi undangan Xiao Teh. Tentunya Kok Heng sudah merasa lelah, silahkan duduk dan beristirahat, sapanya sambil tersenyum. Kok Hawa Hong mendengus dingin satu kali. Mimik wajahnya datar sekali. Tidak diundang pun, aku tetap akan datang. Nada suaranya begitu ketus sehingga membuat para hadirin merasa di luar dugaan. Liusen sendiri ikut tertegun. Para tamu yang hadir malam itu merasa heran. Selamanya Kok Hawa Hong adalah seorang manusia yang berjiwa besar. Sehari-harinya murah senyum dan ramah terhadap siapapun. Sikapnya yang demikian ketus, belum pernah ditemui oleh para kenalannya. Dengan membawa pikiran demikian, tanpa sadar mata para hadirin menjadi terpusat pada dirinya. Kok Hawa Hong sendiri tampaknya tidak memperhatikan orang lainnya. Dengan sikap dingin ia berjalan menuju sebuah kursi yang kosong dan duduk menyendiri. Matanya dipejamkan seakan sedang melepas lelah. Sikapnya itu menunjukkan keangkuhan dan kesinisan yang tidak terkira. Orang yang menatapnya merasa bergidik dan timbul kesan sebagaimana orang yang tidak mudah didekati oleh orang lain. Melihat sikap Kok Hawa Hong, tanpa sadar sepasang alis liusen terjungkit ke atas. Kemarahan dalam hatinya mulai meluap. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Baru beberapa tahun tidak bertemu, ternyata orang dapat berubah sedemikian banyak setelah merenung sesaat, terpaksa dia menelan kembali kemarahan dalam hatinya. Urusan yang sedang mereka hadapi bukan masalah perorangan tetapi menyangkut keselamatan seluruh bulim. Bagaimanapun dia harus berpikir panjang sebelum mengumbar mosinya. Apalagi kali ini dia sendiri yang bertindak sebagai cuan rumah yang mengundang kedatangan tamu-tamu ini. Tidak lama kemudian datang beberapa tamu tingkatan Chiampo yang juga diundang oleh liusen. Cuan rumah segera mengedarkan pandangannya. Dia merasa para tamu yang diundangnya sudah hampir semua hadir di tempat itu. Maka dari itu dia segera berdiri dan menjurah ke sekitarnya. Dunia bulim yang sudah lama tenang, tiba-tiba dilanda badai yang dasyat. Cui Heng Teh pasti sudah dapat menerka tujuan orang Shiliu mengundang kedatangan kalian malam ini. Padahal sebelumnya aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak mencampuri lagi urusan dunia Kang Ong. Tetapi apa yang terjadi saat ini demikian genting sehingga aku terpaksa mengirimkan undangan pada saudara sekalian, tentu saja untuk menghadapi Tian Bin Moong yang merupakan musuh para sahabat dunia Kang Ong sahut beberapa tamu serentak. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan meraja lelah teriak yang lainnya. Liu Seng menganggukan kepalanya. Tidak salah. Untuk menghadapi Tian Bin Moong. Kedatangan orang ini seperti angin saja. Kekejiannya dalam turun tangan, boleh dibilang seumur hidup aku baru pernah menemuinya, berkata sampai di situ, tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu. Dengan wajah muram dia menarik nafas panjang. Ilmu silat Tian Bin Moong ini entah sudah sampai taraf bagaimana tingginya. Kalau dibayangkan memang mengerikan. Para sahabat sekalian, tetapi ada satu hal lagi yang membuat kita lebih-lebih penasaran. Yakni, adakah orang-orang yang tahu asal-usul orang ini atau wajah asli orang ini? Mendengar ucapannya, para tamu yang hadir tertegun semua. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena mereka memang tidak ada yang tahu. Riwayat hidup Tian Bin Moong bagai sebuah teka teki, bagai sebuah tempat yang diselimuti kabut sehingga orang harus merabah-rabah untuk mengetahui sekitarnya. Orang yang pernah bertemu dengannya sudah mati. Orang yang tidak pernah bertemu dengannya, meskipun Tian Bin Moong berdiri di depannya, dia juga tidak akan mengenali. Ilmu merias wajah Tian Bin Moong sudah mencapai taraf yang sedemikian hebatnya sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata. Hanya dalam waktu beberapa detik, dia sanggup merubah wajahnya. Karena tidak ada satupun yang mengeluarkan suara, seluruh haula besar itu menjadi hening seketika. Rupanya nama Tian Bin Moong telah menanamkan ketakutan yang dalam di hati setiap orang. Kemungkinan apabila ada orang yang mengetahui asal-usul maupun wajah aslinya, orang itu juga tidak berani membuka mulut. Terdengar suara berdehem dan terbatuk-batuk dari mulut si pendek genuk yang merupakan loji dari Ciong San Suang Siu. Tiga hari yang lalu, Heng Te pernah bertemu sekali dengan Tian Bin Moong. Pada saat itu, baru berkata beberapa patah di wajah Ciume I, si gemuk pendek itu tersirat rasa ketakutan yang dalam, tubuhnya bergetar. Setelah terdiam beberapa saat dan melanjutkan kembali kata-katanya. Pada saat itu, di puncak bukit Ciong San berkumpul kurang lebih 46 orang jago-jago kelas tinggi. Orang-orang ini terdiri dari para murid lima partai besar. Masing-masing mempunyai keahlian dalam berbagai ilmu silat. Nama mereka sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Tadinya Heng Te mengira telah terjadi persengketaan di antara lima partai besar. Hati Heng Te terkejut sekali. Kemudian setelah mendapat penjelasan dari punbu Taisu yang berasal dari Siow Lim Pai, baru hentem mengerti duduk persoalan sebenarnya. Rupanya mereka sedang menantikan kedatangan Cian Bin Moong untuk mengadu kepandayan, mendengar ucapan Cume si pendek gemuk, di depan mata para tamu yang lainnya seakan tampak bayangan Cian Bin Moong yang menyeramkan. Tetapi bayangan orang ini sedemikian samar sehingga tidak ada seorangpun yang sanggup melukiskan rupanya yang jelas. Pikiran mereka pun ikut terpengaruh cerita Cume tadi. Perasaan mereka menjadi tegang karena ingin mengetahui cerita selanjutnya. Situasi dalam ruangan ini semakin mencekam dan tanpa sadar mereka merasakan keseraman yang tidak terkatakan. Terdengar lagi helaan nafas Cume yang berat sebelum meneruskan kata-katanya. Para murid kelima partai besar menunggu kurang lebih satu keuntungan. Tetapi yang datang bukan Cian Bin Moong malah Cian Bun Jin Bu Tong Pai, Se-I Luancu yang muncul secara tidak terduga-duga. Se-I Luancu tiba-tiba menyeruak di antara orang banyak dan menghantamkan pukulannya secara kalang kabut. Secara berturut-turut 18 orang dibunuhnya dalam waktu sekejap. Untuk sesaat, para murid lima partai besar menjadi gempar. Heng Teh sendiri terkejut setengah mati. Mungkinkah Fai Wan Topi yang tiba-tiba kerasukan setan serta pikirannya kacau sehingga tidak mengenali rekan-rekannya sendiri hati Liu Seng tercekat mendengar ceritanya. Itu tidak benar. Cian Bun Jin Bu Tong Pai itu mungkin samaran Cian Bin Moong katanya gugup. Siapa bilang bukan? Tetapi karena keahlian merias wajah orang ini sudah sedemikian hebatnya sehingga Heng Teh sendiri yang kenal baik dengan Fai Wan Topi yang tidak berhasil membongkar kedoknya. Sedikitpun tidak tampak perbedaan dengan yang aslinya, wajah Liu Seng semakin kelam. Kepalanya tertunduk sesaat seakan sedang merenungkan sesuatu yang pelik. Bagaimana dengan ilmu silatnya Cumei menarik nafas panjang? Bukannya Heng Teh memuji iblis itu. Ilmu silat yang dimiliki Cian Bin Moong memang tinggi sekali. Malah lebih hebat daripada Fai Wan Topi yang yang asli. Heng Teh sudah terjun dalam dunia Kang Oung sejak 40 tahun yang lalu, meskipun ilmu silat tidak terlalu hebat, tetapi pengalaman sudah dapat dikatakan lumayan. Mungkin saat ini orang yang dapat menandinginya dapat dihitung dengan jari. Bayangkan saja, para anggota kelima partai besar yang berkumpul saat itu ada 46 orang, tetapi mereka toh tidak sanggup menahan seorang Cian Bin Moong. Malah 18 orang diantaranya menjadi korban, sebetulnya Cumei masih ingin melanjutkan kata-katanya, tetapi dia merasa bahwa ucapannya hanya akan menjatuhkan pamur lima partai besar. Itulah sebabnya dia tidak jadi meneruskan isi hatinya. Tetapi meskipun demikian, sebagian besar tamu yang hadir sudah dapat menerka apa yang ingin diucapkannya. Wajah mereka tampak kusut dan kelam. Mereka sudah dapat membayangkan sampai di mana kehebatan Cian Bin Moong yang akan mereka hadapi itu. Wajah Liu Seng juga berubah hebat. Sepasang alisnya berkerut. Mulutnya menyiratkan seulas tertawa yang sumbang. Kalau demikian, gedung keluarga Liu ini seakan menjadi ajang pengorbanan, Cumei menjadi tertegun mendengar ucapannya. Mengapa tanyanya bingung? Karena Cian Bin Moong justru hendak menyambangi gedung rumahku malam ini, sahut Liu Seng. Ucapan yang singkat tetapi sanggup membuat hati setiap tamu yang hadir menjadi terkesiap. Seakan di dalamnya terkandung segulung kekuatan yang tidak berwujud dan membuat wajah mereka berubah hebat. Tidak ada satupun yang tidak terkejut mendengarkan keterangan tersebut. Untuk sesaat, suasana dalam ruangan itu seperti diselimuti hawa pembunuhan yang tebal. Empat huruf Cian Bin Moong seperti mewakili para iblis yang gemar membunuh manusia tanpa diketahui sebab musababnya. Nyali para pendekar menjadi ciut seketika. Ilmu silat orang ini demikian tinggi, lagi pula dia pandai ilmu merias wajah. Boleh dibilang, ada saja kemungkinan bahwa saat ini dia sudah merias wajahnya menjadi salah satu tamu di dalam maula tersebut. Namun tidak seorang pun yang menyadarinya. Para tamu yang mempunyai pikiran demikian, tanpa terasa saling melirik satu dengan yang lainnya. Mereka menjadi curiga setiap orang yang duduk di sampingnya. Jangan-jangan orang itu adalah samaran Cian Bin Moong si iblis pembunuh itu. Justru ketika pikiran setiap orang sedang bertanya-tanya, terdengar kembali helaan nafas berat liuseng, si cuan rumah. Sejak tiga bulan yang lalu, Cian Bin Moong telah mengirim sepucuk surat yang isinya menyatakan bahwa malam ini dia pasti akan hadir di dalam rumahku ini. Pertama-tama dia ingin bertanya jelas tentang emgi, senjata rahasia, hengte, yakni hek hong ciam, jarum kumbang hitam, baru kemudian mencabut nyawa hente. Katanya untuk membalaskan dendam mayahnya. Aih, Siaw Teh sudah mengasingkan diri dari dunia persilatan selama belasan tahun. Seandainya pada tempo dulu pernah terjadi persilisihan dengan seseorang, rasanya juga tidak mungkin sekarang baru datang mencari Siaw Teh untuk membalaskan dendamnya. Belum lagi ucapannya selesai, Tian Tai Tiao Siu yang duduk di sudut sendirian langsung memperdengarkan suara dengusan dingin dari hidung. Maksudmu kah sudah menggantungkan pedang selama belasan tahun dan selama itu tidak pernah mencampuri urusan dunia Kang Oung lagi tanyanya dengan nada sinis. Tidak salah sahut liuseng tegas, apakah kata-katamu itu bukan diucapkan karena keadaanmu yang sedang terdesak tanya Tian Tai Tiao Siu kembali. Nada suaranya seakan tidak percaya. Dengan bibir mencibir dia meneruskan ucapannya. Seandainya Tian Bin Oung benar-benar akan datang malam ini untuk menanyakan perihal senjata rahasiamu, pasti dia mempunyai alasan yang kuat. Jangan-jangan dibalik hal ini ada sesuatu yang sengaja kau tutup-tutupi terhadap kata-kata yang menyakitkan hati itu, liuseng benar-benar merasa di luar dugaan. Wajahnya berubah hebat. Siu teharap kata-kata Kok Heng jangan keterlaluan. Hek Hong Kiam memang senjata rahasia andalan keluarga lu. Selama ini hanya diwariskan kepada putra dan tidak pernah kepada anak putri. Meskipun Siu te mempunyai seorang putri, tapi ilmu ini belum pernah diajarkan kepadanya wajah Kok Hwa Hong dingin sekali. Dia terdiam sesaat. Seakan ada sesuatu yang sedang direnungkannya. Perlahan-lahan kepalanya mendengak ke atas dan menatap lentera-lentera yang tergantung di sana. Pada waktu itu, para tamu dapat merasakan bahwa penampilan Kok Hwa Hong ini sangat lain dari biasanya. Sikapnya angkuh dan menyiratkan ketinggian hatinya. Kalau dibandingkan dengan sikapnya dahulu, sungguh jauh berbeda. Tidak ada seorang pun yang mengerti apa sebabnya orang ini dapat berubah demikian drastis. Dengan demikian, dalam seketika Kok Hwa Hong menjadi tokoh yang aneh dan menarik perhatian. Pandangan setiap tamu yang hadir semuanya terpusat pada orang ini. Seakan seluruh kesombongan, keanehan, kejanggalan yang ada di dunia ini sekarang tertumpu pada diri orang tersebut. Sinar mateliuseng juga tidak terlepas sedikitpun daripada Kok Hwa Hong. Tiba-tiba tubuhnya menjigil. Dia merasa orang yang satu ini telah berubah menjadi orang lain yang menyeramkan. Apanya yang tidak sama? Justru dia tidak dapat mengatakannya. Hanya nalurinya yang memberisikan sesuatu yang janggal pada diri orang itu. Tepat pada saat itu, Kok Hwa Hong mengeluarkan suatu benda dari balik pakaiannya dan kemudian meletakannya di atas meja. Mulutnya memperdengarkan suara tawa yang dingin. Kalau kau mengatakan Hek Hong Chiam hanya diturunkan kepada anak laki-laki dan tidak kepada anak perempuan, di balik semua ini pasti ada apa-apanya. Tentunya sesuatu yang mencurigakan. Kalau boleh aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa benda ini dapat tertancap pada diri Tan Chiok San sepuluh tahun yang lalu kalau kau memang sudah mengundurkan diri dari dunia Kang Hong selama belasan tahun? Hektometer, kata-katamu itu terlalu menganggap bodoh orang lain liuseng mengedarkan matanya. Hatinya menjadi terkesiap. Benda yang tergeletak di atas meja memang Hek Hong Chiam yang merupakan senjata rahasia andalan keluarganya. Wajahnya berubah semakin kelam. Bagaimana kok Heng bisa mempunyai senjata ini tanyanya tanpa sadar? Kok Hwa Hong tertawa dingin. Wajahnya tetap tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Hek Hong Chiam tersebut tertancap pada tubuh Tan Chiok San? Senjata rahasia ini memang diambil dari tubuhnya dan sudah tersimpan selama sepuluh tahun, liuseng sampai termanggu-manggu mendengar kata-katanya. Hal yang sama sekali di luar dugaan justru terjadi pada saat ini. Pikirannya langsung bekerja. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa sepuluh tahun yang lalu dia pernah menggunakan Hek Hong Chiam dan sekarang dia sudah melupakannya. Dia toh belum terlalu tua untuk disebut pikun. Wajahnya semakin kelam. Kau berbohong. Tidak disangka Tiantai Tiao Siu yang namanya sudah menggetarkan dunia persilatan dapat mengucapkan fitnahan yang sengaja hendak mengacaukan pertemuan ini bentaknya marah. Maksudmu Chai Hei hanya mengada-ada tanya Kok Hua Hang tenang. Walaupun tidak demikian, pasti kau mengandung maksud tertentu. Siu Teh sudah mengasingkan diri selama belasan tahun. Meskipun ilmu silat masih tidak dilupakan begitu saja dan terus berlatih tetapi sama sekali belum pernah menyentuh Hek Hong Chiam. Bagaimana mungkin membunuh orang dengan senjata rahasia tersebut apabila menyentuhnya saja tidak? Lagi pula, walaupun Tan Cilksan merupakan tokoh Kangowi yang tidak tergolong sesat maupun lurus, tetapi dengan aku orang Siliu selamanya tidak ada permusuhan apa-apa. Bagaimana mungkin bisa terjadi perkelahian di antara kami sahut liu sengtegas? Wajah Kok Hua Hang berubah hebat mendengar ucapannya. Dia langsung bangkit dari tempat duduknya dan menudin kepada liu seng. Kalau benar begitu, bagaimana Hek Hong Chiam ini bisa terjatuh ke tanganku? Tolong kau jelaskan bagaimana senjata rahasia ini bisa tertancap di tubuh Tan Cilksan pertanyaannya itu laksana tudingan langsung. Liu seng sampai tertegur dan tidak sanggup mengatakan apa-apa. Kenyataannya, dia memang tidak habis pikir bagaimana senjata rahasia andalan keluarganya bisa terjatuh ke pihak lawan. Senjata rahasia ini pula yang membuat namanya terkenal di dunia Kangou berpuluh tahun yang silam. Ilmu yang satu ini sangat khas dan unik. Tidak sembarang orang dapat melontarkan senjata rahasia semacam itu. Ucapan Kok Hua Hang juga membuat para tamu yang lainnya menjadi curiga dan bertanya-tanya. Kemudian, tampak Kok Hua Hang melangkah setindak demi setindak mendekati liu seng. Wajahnya menyiratkan hawa pembunuhan yang tebal. Untuk sesaat, suasana yang mencekam seperti menunggu bom waktu yang akan meledak setiap waktu. Para tamu yang lain mengerti bahwa Kok Hua Hang segera akan turun tangan. Tetapi tidak seorang pun yang sanggup menghalangi. Karena urusan ini termasuk masalah pribadi dan mungkin di dalamnya juga terkandung misteri yang belum terungkapkan sehingga mereka merasa tidak enak hati untuk turut campur. Dalam keadaan yang kenting di mana hati para hadirin sedang tegang, terdengar tarikan nafas liu seng yang berat, Siaw Teh mengundang kehadiran para sahabat sekalian, sebetulnya ingin mendapat dukungan untuk menghadapi Qian Bin Moong. Siapa sangka urusan Hek Hang Ciam ini malah menimbulkan perasaan curiga kalian. Karena buktinya tanya memang ada, meskipun Siaw Teh terjun ke sungai Wong Ho juga tidak dapat melepaskan diri dari masalah ini. Tetapi, berdasarkan nama baik keluarga kami yang telah dipupuk selama ratusan tahun, Siaw Teh berani menjamin bahwa sepuluh tahun yang lalu Siaw Teh tidak merasa pernah menggunakan Hek Hang Ciam ini untuk membunuh siapapun. Dalam keadaan terdersak, liu seng mengucapkan kata-kata yang asal-asalan saja tetapi justru menimbulkan manfaat yang besar. Ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir, pada wajahnya tersirat kepedihan yang tidak terkirakan. Kok Hua Hang tertawa dingin? Di dunia ini terlalu banyak manusia licik yang pandai berpura-pura. Kata-kata yang saudara ucapkan tadi mungkin dapat mengelabdobi anak kecil berusia 3 tahun, tetapi aku sama sekali tidak mempercayainya sahutnya ketus. Jadi kau tetap ingin bergebrak denganku sekali lagi kok Hua Hang mendengus dingin. Kalau tidak memaksa dengan kekerasan, mungkin liu loong hiong tidak bersedia mengatakan yang sebenarnya terdengar suara angin berdesir, Tahu-tahu dia melancarkan sebuah serangan yang dasyat. Dapat dibayangkan bagaimana hebatnya serangan orang ini. Bahkan cawan-cawan teh yang tergeletak di atas meja dan saat itu memisahkan mereka langsung jatuh berderai karena hempasan angin yang kencang dan menimbulkan suara kerontangan yang bising. Tenaga dalam orang ini rupanya juga tidak dapat dipandang enteng. Hati liu seng terkesiap. Hebat sekali tenaga dalam orang ini serunya dalam hati. Tangan kanannya langsung diangkat dan menyambut serangan kok Hua Hang. Hantaman ini dilancarkan dalam keadaan terdesak. Tiba-tiba terdengar suara blam. Yang memekakkan telinga. Kedua rangkum tenaga yang dasyat saling beradu. Tubuh mereka terhuyung-huyung, tetapi kaki mereka tidak bergeser setengah langkah juga. Kemudian terlihat dua bayangan berkelebat di mana kedua orang ini langsung memisahkan diri ke samping, disusul berpuluh bayangan lainnya yang melintas ke sana kemari. Rupanya ketika kedua orang itu bergeberak, para tamu yang lainnya khawatir akan terhempas oleh angin yang timbul dari pukulan mereka. Oleh karena itu mereka segera menggeser serabutan dan keadaan pun menjadi gempar seketika. Sinar mata liu seng terus tertumpu pada diri lawannya. Dia tidak berkedip sama sekali. Tampaknya liu seng juga tidak berani memandang ringan lawannya. Setelah beraduk pukulan satu kali, dia segera menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak berada di sebelah bawah dirinya sendiri. Kali ini dia benar-benar bertemu dengan musuh yang seimbang di pihak satunya, kok Hua Hang seperti mempunyai pikiran yang tersendiri. Sepasang alisnya terjungkit ke atas. Dalam keadaan yang genting seperti itu, hidungnya mengendus bau harum daging dan arak. Dalam waktu yang bersamaan, liu seng juga mendengarkan kepalanya. Tampaknya dia juga sudah mempunyai perasaan yang sama. Sebab dia langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sementara itu, para tamu yang lainnya juga ikut tertegun. Mungkin mereka juga sedang terheran-heran. Tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak-bahak yang berkumandang memenuhi seluruh ruangan tersebut. Suara itu demikian keras sehingga menggetarkan gendang telinga setiap orang yang mendengarnya. Tampak sesosok bayangan berkelebat. Kibasan lengan baju berkibar-kibar. Di tengah-tengah liu seng dan kok Hua Hang telah berdiri seseorang. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Ketika mati mereka menatap orang tersebut, tidak ada satupun yang tidak menunjukkan perasaan terkejut. Tanpa sadar liu seng dan kok Hua Hang juga sampai mundur dua langkah. Gerakan mereka otomatis terhenti. Sampai jumpa di video selanjutnya.